Halo, kami dari kelompok 12 podcast yang terdiri dari Saya Tegar Putra Diananto dari kelas 11 Mipad 2, nomor absen 21 Saya Yuskia Putra Arsono dari kelas 11 IPS 1, absen 10 Saya Mariana Vania Nugroho dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 16 Saya Tegar Putra Diananto dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 21 Kalian tau gak sih negara ini memiliki beraneka ragam sumber daya alam? Dengan banyaknya sumber daya alam yang berada di Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia harus pandai dalam mengelah sumber daya alam Caranya ialah dengan cara melakukan proses pembangunan berkelanjutan dan mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan Proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sendiri harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan Agar kualitas lingkungan tetap terjaga Seperti halnya dengan memwujudkan pendidikan yang berkualitas pada masa pandemi ini Menyebabkan para murid mau tidak mau harus melakukan pembelajaran jarak jauh Hal ini menyebabkan kesulitannya negara dalam memwujudkan pendidikan yang berkualitas Ya nih, persebaran virus corona yang masif di berbagai negara Juga memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19 Salah satu contoh di bidang teknologi, yaitu pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak untuk akrab dengan internet Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu belajar hal-hal baru Seperti pada zaman Renaissance dulu, dari zaman kegelapan hingga era baru Perkembangan masa Renaissance mencapai titik puncak ketika muncul paham sekulerisme, individualisme, dan humanisme di Eropa Paham-paham tersebut mempengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja Sehingga mereka mampu menghasilkan pembaharuan-pembaharuan di berbagai aspek kehidupan Dokten agama dan dominasi gereja juga Padahal gereja mempunyai sifat contohnya Kesatuan dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan terhitunggal Yaitu Bapak, Putra, dan Roh Kudus Gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga Roh Kuduslah yang menyatukan gereja Gereja juga menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus Yesus telah mengasih gerejanya dan menyerahkan diri bagi gereja untuk mengkuduskan sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus Tapi apadah ya, di zaman seperti ini, teknologi sudah mulai berkembang Petisi akhirnya diperbanyak dan disebarkan ke seluruh Eropa Kalau gini aku jadi ingat deh sama novela Skarpelangi Iya nih, menurut kita kan kita sedang di masa pendidikan yang susah Banyak juga dari teman-teman yang kesusahan dalam mengikuti kemajuan teknologi Jadi kita gak boleh untuk saling meremehkan Tere, tadi kamu sempat membahas tentang SDA kan? Aku dan Fania tuh ada tugas dari sekolah untuk membuat kerajinan gitu Salah satu sumber daya terbesar di Pulau Jawa adalah kayunya Khususnya Jawa Tengah yang juga menjadi pulau penghasil kayu jati terbesar di Indonesia Waktu dulu kursi goyang sedang tren Banyak sekali pengrajin kayu yang membuat kursi tersebut Hingga sampai saat ini masih ada Kebanyakan orang pasti menganggap kursi goyang adalah funirtur Khusus bagi lansia dan sangat jadul Faktanya, kini banyak desain kursi goyang yang sudah modern Ini artinya penggunanya tak lagi cuma para lansia Tetapi kita para remaja pun bisa menggunakannya Pemanfaatan kursi goyang ini memiliki banyak fungsi Mulai dari sarana relaksi, meditasi, bersantai Atau justru terapi penyembuhan bagi mereka yang sudah susah tidur Wah keren tuh, kamu punya rancangan yang bagus Kursi goyang ini kan juga merupakan jenis keseimbangan benda tegar stabil Karena jika kursi tersebut diberi gangguan yang menyebabkan posisi benda berubah Dan setelah gangguan dihilangkan Maka kursi tersebut akan kembali pada posisi semula Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0 Artinya, jika awalnya suatu benda diam Benda tersebut akan cenderung untuk diam Batang kayu bisa juga dimanfaatkan untuk hal lain loh Seperti api unggun berguna untuk menghangatkan tubuh saat kedinginan Nah, kenapa sih kalau kita berada di sekitar api unggun terasa hangat? Itu karena saat proses atau reaksi pembakaran kayu api unggun terjadi aliran kalor dari sistem menuju lingkungan Sehingga reaksi ini disebut reaksi eksoterm dan delta H kurang dari 0 Atau bernilai negatif Jadi, itulah yang menyebabkan kita bisa merasakan panas atau hangat dari api unggun Karena kita dan lingkungan sekitar api unggun bertindak sebagai lingkungan Dan api unggun sendiri sebagai sistemnya Eh, kan kayu tuh dari batang tumbuhan ya Aku juga pernah belajar jaringan penyusun batang tumbuhan Tapi aku lupa Ada yang ingat nggak? Aku ingat Jaringan penyusun batang tumbuhan terdiri dari tiga bagian Yaitu epidermis, kortex, dan stele Epidermis merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari selapi sel Yang tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel Pada dinding luarnya terdapat kutikula Yang berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar Kortex merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim Yang tidak teratur dan berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antar sel Pada jaringan ini terdapat kolenkim dan sklerenkim Yang berfungsi sebagai penyakong tubuh tumbuhan Stele atau silinder pusat bagian dalam stele terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut Berkas pengangkut terbagi dua yaitu silem pada bagian kayu dan phloem pada bagian kulit batang Bagian tengah pada batang terdapat empulur yang berfungsi sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan Jaringan meristem pada batang tumbuhan terletak pada ujung-ujung batang dan akar Jaringan permanen terdiri dari epidermis, parenkim, penyakong, pengangkut, serta gabus Wah, kalian pada hebat-hebat deh Kalau aku akan mengadokan hasil pembuatan kursi goyang kepada teman dekatku yang di Bandung, menurut kalian gimana? Boleh tuh, teman dekatmu pasti senang sekali Mendingan kamu tulis surat dulu deh untuk dia Hmm, oke, ide bagus Ngomong-ngomong, dengan adanya covid-19 ini Seperti yang Tere bilang juga Pembelajaran dilakukan secara daring Gimana ya untuk pembelajaran PCOK? Kan kita tidak bisa praktek tuh Apa kalian masih sering berolahraga? Masih dong, akhir-akhir ini Aku berlatih komponen kebukuran jasmani Seperti berlatih push-up untuk melatih kekuatan otot lengan Sit-up untuk melatih kekuatan perut Back lift untuk melatih otot punggung dan lain-lain Wah, jadi meskipun di rumah aja Tetap harus aktif dan rajin olahraga ya? Iya dong, soalnya kebukuran jasmani Juga penting untuk kita Makin tinggi tingkat kebukuran jasmani seseorang Makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya Jadi gak mudah kelelahan deh Iya, betul Terus selain itu ada manfaatnya juga loh Setauku untuk mencegah penyakit jantung Menurunkan tekanan darah tinggi Meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh Meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung Dan masih banyak lagi Emang apa sih unsur kebukuran jasmani? Ada banyak Seperti kekuatan keseimbangan Kelincahan, kecepatan Daya tahan dan kelunturan dan lain-lain Bagus tuh Terima kasih ya penjelasannya Habis ini aku mau praktekin itu juga Siap, sama-sama Mungkin sampai sekian aja podcast dari kelompok kami Sampai jumpa Selamat menikmati